Presiden Joko Widodo telah menjatuhkan veto terhadap lupuk 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan sebesar 34,4 miliar USD. Sebaliknya, Sang Presiden hanya menyetujui alokasi pinjaman luar negeri atau PLN untuk kementerian yang pernah dipimpin oleh Matori Abdul Jalil tersebut senilai 25,7 miliar USD. Dengan kata lain, daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL NGM 2020-2024 kembali ke versi revisi ketiga yang dikeluarkan pada Desember 2022 oleh Kementerian Perncanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Veto Presiden sesungguhnya merupakan suatu pukulan bagi Medan Merdeka Barat yang memiliki ambisi belanja senjata secara masif hingga tahun depan. Walaupun DRPL NGM 2020-2024 perubahan keempat terkena veto orang nomor satu di Republik ini, namun Kementerian Pertahanan masih dapat memasukkan beberapa program dalam dokumen itu untuk menjadi kegiatan belanja mesin perang. Patokan yang tidak boleh dilanggar adalah apapun program belanja dalam Blue Book 2020-2024 perubahan keempat yang diambil, nilainya tetap harus mengacu pada pagu 25,7 miliar USD. Mengingat bahwa orang nomor satu di lapangan banteng sudah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSB dengan total 25,04 miliar USD, apa yang dapat dilakukan oleh Medan Merdeka Barat adalah mengajukan pembatalan beberapa PSB kepada Menteri Keuangan, agar alokasinya dapat digunakan untuk program-program lain yang lebih penting dan mendesak. Sekarang terserah pada Kementerian Pertahanan untuk menentukan program apa yang dipandang penting dan mendesak untuk dibeli memakai PLN sampai 2024. Di antara rencana akuisisi yang nasibnya tidak menentu gara-gara veto presiden adalah pembelian pesawat pancar gas F-15EX dari negeri kelahiran John Stemos. Medan Merdeka Barat telah mempunyai rencana mendatangkan pesawat yang mengadopsi radar AISA AN-APG-82 itu sejak 2021, setelah Pentagon dan Foggy Bottom menolak keinginan Jakarta untuk menjadi pengguna F-35. Walakin, proses penganggaran jet tempur yang ditenagai oleh enjin karya General Electric tersebut berlangsung cukup lama, sehingga program akuisisi pesawat bermesin ganda tersebut baru tersantum dalam DRPL-NCM 2020-2024 Revisi keempat yang dikeluarkan pada Mei 2023. F-15EX sampai saat ini belum menjadi kegiatan prioritas Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan PSP. Pada awal bulan ini, Kementerian yang pernah dipimpin oleh Juwono Sudarsono itu telah mengajukan permintaan perdemitan PSP untuk program Brigad Sinisframe dan kapal OPV. Guna memenuhi kuota PSP, yakni 25,04 miliar USD, terdapat 16 kegiatan yang sebelumnya sudah menerima PSP, diusulkan untuk dibatalkan demi dua program yang telah disebutkan. Program TNI Angkatan Laut merupakan korban terbanyak dari permohonan pembatalan PSP, termasuk rencana mengimpor senapan 40 mm single barrel dari negeri asal Sahrokan dan kapal MRTP-18. Selain program akuisisi fregat sesinis frame, Medan Merdeka Barat juga mengimpor kapal OPV dengan nilai kegiatan 250 juta USD. Tentu saja nilai demikian bukan guna mendatangkan OPV PPA asal negeri Dinozov. Diduga OPV tersebut hendak didatangkan dari negeri kelahiran Hakan Sukur. Menyangkut upaya menjadi operator kapal perang buatan Finkentieri, saat ini kecenderungan terkuat adalah Kementerian Pertahanan mengimpor dua PPA dengan jadwal penyerahan pada semester kedua tahun depan. Dengan anggaran kegiatan fregat sesinis frame adalah 1,25 miliar USD, apakah nilai tersebut cukup untuk dua PPA? Sebab terdapat pandangan bahwa kuota PLN itu belum mencukupi untuk dua kapal perang yang dapat digolongkan sebagai korvet, walaupun mempunyai panjang yang puluhan meter lebih panjang daripada fregat Sigma-10514. Jika pandangan demikian benar, lalu bagaimana mengatasinya? Menggabungkan dana program OPV sebesar 250 juta USD, ke dalam program fregat sesinis frame, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, dan sampai kini belum ada permohonan penggunaan alokasi PLN OPV bagi program fregat karya Fincantieri. Terkait dengan F-15EX, apakah Kementerian Pertahanan masih memiliki peluang agar tercatat sebagai pengguna jet tempur buatan Boeing? Pilihan yang tersedia adalah mengusulkan lagi pembatalan program-program lain yang telah menerima PSP. Namun pertanyaannya adalah, apakah masih ada program-program yang sudah mempunyai PSP, namun belum dinegosiasikan kontraknya? Sejauh ini terdapat belasan program yang proses perundingan kontrak hampir selesai, sehingga membatalkan program-program tersebut merupakan hil yang mustahal. Opsi membatalkan kontrak miras 2005 ex-Katar tidak akan cukup guna memenuhi anggaran PLN 1,6 miliar USD. Program pengadaan pesawat tempur bekas yang memakai perantaraan firma asal Ceko hanya bernilai 734,5 juta USD. Langkah pembatalan kontrak pesawat pancar gas yang ditenagai oleh enjin SLEGMA M53 harus diikuti dengan usulan pembatalan program-program akuisisi lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah masih tersedia ruang fiskal agar kegiatan-kegiatan lain diusulkan untuk dibatalkan pula? Demi memenuhi janji Kementerian Pertahanan kepada Finchentieri, program pesawat AEW untuk TNI Angkatan Udara pun diusulkan dibatalkan. Alokasi PLN bagi kegiatan demikian akan dialihkan untuk membeli karya anak bangsa Italia. Perkembangan demikian tentu saja bukan hal yang menyenangkan sebab matra yang pernah dipimpin oleh Marskal Saleh Basarroh tersebut sudah sejak 1990-an mengindamkan pesawat peringatan Dini. Apakah program pengadaan pesawat radar terbang akan kembali masuk dalam Blue Book 2025-2029 tergantung dari hasil pemilu Presiden, Hari Valentine 2024, dan boleh jadi babak kedua pada 26 Juni 2024. Tidak tercantumnya program F-15EX dalam permintaan perubahan PSP yang diajukan oleh Medan Merdeka Barat kepada lapangan banteng, menunjukkan bahwa pengadaan pesawat pancargas tersebut kalah prioritas dibandingkan pembelian kapal perang buatan Finchentieri. Diusulkannya pembatalan PSP untuk program pesawat AEW, mendemonstrasikan pula bahwa PPA asal Italia adalah menjadi prioritas bagi Kementerian Pertahanan daripada pesawat radar terbang karya anak bangsa Amerika Serikat. Program pesawat AEW adalah tumbal terbesar bagi program fregat senis frame ditinjau dari nilai PSP program yang diusulkan untuk dibatalkan.